Partai Super Big Man PSS Sleman Perhadapan Melawan Persija Jakarta Persija Jakarta Persija Jakarta hanya mampu bermain imbang 1-1 lawan PSS Sleman Di Laga Perdana Pekan ke-2 BRI Liga 1 Pada hari Minggu Malam Di Stadion Pakan Sari Bogor Laga PSS Sleman kontra Persija Sejak awal sudah berjalan sengit Kedua tim bermain cukup terbuka Dan langsung silih berganti Saling melakukan serangan Persija nyaris membuka keunggulan Di menit ke-12 lewat Riko Siman Juntak dan Marko Simik Namun bola masih meleset dari sasaran Gantian PSS yang mengancam Gawang Persija Beruntung tendangan Arsyat masih melambung Di atas Mister Gawang Tim Macan Kemayoran Usaha keras pemain Persija Akhirnya membuahkan hasil Pada menit ke-16 Yan Mota berhasil mengeploskan Menceploskan bola ke Gawang PSS Memanfaatkan bola liar di depan Gawang Unggul satu gol Persija makin nyaman Menekan pertahanan lawan Beberapa kali Riko Siman Juntak atau Osvaldo Berhasil menembus sisi pertahanan PSS Di menit ke-30 Irfan Jaya nyaris membawa PSS Menyamakan kedudukan Sayang seribu sayang tinggal Berhadapan dengan Andri Tani Bola sontekannya terlalu lemah Memasuki akhir babak pertama PSS Suleman cukup mendominasi permainan Namun hingga laga di babak ini Usai Mereka gagal mencetak gol penyeimbang Pada babak kedua PSS Suleman mencoba lebih dahulu Mengambil inisiatif penyerangan Tapi Pertahanan Persija masih solid Menahan kempuran lawannya Peluang pertama didapat PSS Saat laga baru berjalan 5 menit Namun Tendangan Evans masih melambung tipis PSS akhirnya mampu Menyamakan kedudukan pada menit ke-65 Irkam Mila berhasil menyontek bola Yang terlepas dari tangkapan Andri Tani Tempo permainan di babak kedua Berjalan tidak terlalu cepat Meski masih Suleman berganti Melakukan serangan Namun PSS dan Persija Selalu gagal menambah gol Pertandingan pun berakhir imbang Dengan skor 1-1 Hingga peluit akhir berbunyi Sekian dan terima kasih sudah menonton Salam olahraga Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton